Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Heni Wadani pada saat ini berada di Masjid Batu Rohmah Berkaitan dengan kajian kesehatan bersama Dr. Tanya Kita akan bincang sementara dengan salah satu panitia yaitu Ibu Yoke Selamat pagi Ibu Yoke Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Terima kasih Ibu Yoke sudah memberi kesempatan kepada Pakat TV Untuk mengisi acara kajian kesehatan Nah ide apa yang timbul sebagai panitia disini? Ada pelaku usaha juga, ada backup Jadi begini, sebenarnya Masjid ini sering sekali mengadakan kajian-kajian Nah ketika kita sudah mulai kesini-kesini ingin juga menciarkan bahwa Kesehatan itu tidak hanya milik medis saja Tapi Tibu Nabawi juga Masya Allah ya Ternyata kembali bukan sebagai alternatif Tapi justru Tibu Nabawi itu adalah pengobatan utama Karena datangnya dari Allah langsung Dan dari Nabi Muhammad Seperti itu Dan meluruskan Mbak Ini talk show ya Jadi kajiannya itu Ustadz Tandia Ustadz Dr. Tandia Bersama dengan Ustadz Abu Hilal Jadi kita menyajikannya itu dari medis Dan juga dari Tibu Nabawi Seperti itu Jadi isinya kolaborasi ada sisi dari segi kesehatannya Secara Islam Kemudian sebagai medis Sinergi Jadi tidak melulu medis saja Tapi kita juga bisa memasukkan ketauhitan Jadi supaya sakit itu bisa kembali lagi kepada Allah Dan cepat Obatnya tetap Allah Tetap Allah seperti itu Sebagai medianya Obatnya itu dari manusia itu sendiri Iya betul Keagungan Allah yang Hanya Allah yang bisa menyembuhkan Dan ini Mbak Ini Basar ini Memang kita juga mensinergikan Karena apa Karena kita juga ingin bahwa Islam itu juga ada perekonomian Dan ini adalah ibu-ibu pengajian Yang aktif mengaji di Masjid Baitur Rahma ini Jadi kita saling Jadi ada kajian Tapi ibu-ibu juga tidak meninggalkan Niaganya Jadi sekali Apa Ngaji juga dapat Seperti itu Sehatnya juga dapat Karena nanti dibekam Di Rukia Jadi sehat Seperti itu Jadi ini sepertinya ada pelatihan Untuk Rukia Iya Kita selalu mempunyai agenda Insya Allah ya Pelatihan-pelatihan di setiap bulan Jadi kita gantian kadang Pelatihan bekam Pelatihan Rukia Pelatihan Diagnosa Aku puntur Juga pelatihan perawatan jenazah Seperti itu Jadi alhamdulillah Masjid ini kegiatannya luar biasa Jadi nanti kalau misalnya ada Bagaimana cara Memandikan jenazah Insya Allah ya Bisa Tidak hanya memandikan jenazah Belajar saja Tapi seandainya pun di Malang Raya ini Ada jenazah yang Bingung nih Aduh dimandikan siapa Dirawat siapa Langsung calling aja Karena masjid kami juga punya Itu dan kita Bisa untuk Semalang Raya Seperti itu Kalau disini Masih akhwat ya Untuk wanita Tapi andai ada yang Ihwan kita bisa Rujuk ke teman Kerjasama Dengan itu Jadi penuh dengan kegiatan Untuk masjid Mungkin satu saat Agenda berikutnya Menyusul Untuk ditayangkan Di Pakat TV Bu Yoke Terima kasih Kita bersinai Demikian Pak Mirsa Bincang-bincang kami Dengan Salah satu Panitia Ibu Yoke Yang telah banyak Berkiprah Untuk Memberikan Sosialisasi Kepada masyarakat Bagaimana Kita Supaya sehat Bagaimana kita Menjalankan Islam Yang baik disini Demikian dari saya Hiniward Dhani Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa